Halo semuanya, nah hari ini guys ada pertanyaan lagi dari teman kita Ini dari Bang Deddy Radian Utama Nah ini orang yang aku kenal Dan sorry banget bang, baru kali ini Baru kali ini, baru ini maksudnya Aku bisa jawab pertanyaan dan aku buatin videonya Karena kemarin-kemarin gak sempat Nah sekarang aku buatin videonya Oke, untuk teman-teman yang lain Mungkin ada pertanyaan yang belum ada di videoku Nah langsung saja tulis komentar di bawah nanti Ketika pertanyaan tersebut belum ada di channelku Sebelumnya langsung saja nanti aku buatin videonya Kedepan gimana Jangan bertanya Bang, gimana cara jinakin parkit Nah itu sudah aku buatin videonya Dan Bang, gimana cara jinakin lovebird Sebenarnya sama teman-teman Parkit dengan lovebird itu sama Bahkan burung besar pun sama Cara jinakinya Dan metode-metode yang digunakan pun sama Oke, jadi yang belum ada di channelku Aku langsung tanyakan di kolom komentar di bawah Oke, ini pertanyaan dari Bang Deddy Radian Utama Langsung kita bacakan ya Untuk betet agar anteng-anteng aja di tangkeringan Dalam kondisi pakai ring plus rantai Punya saya, susah sekali anteng di tangkeringan Suka terbang-terbang sampai luka kakinya Padahal betetnya udah jitot Review dong mas Suun Siap Burung-burung yang aku keep Itu kok kenapa anteng-anteng Ketika aku aja buat video Untuk display kepada teman-teman semua Nah Kunci utama dari burung anteng di tangkeringan Itu sebenarnya jinak Jinak itu ada beberapa macam Kalau menurut pribadiku ya Kalau menurut pribadi teman-teman Mungkin ada referensi jinak seperti apa Langsung tulis komentar di bawah ya Nah Ini case-nya Bang Deddy Padahal burungnya jitot Nah Jinak itu ada dibagi beberapa macam Satu Jinak yang hanya jinak saja Jinak-jinak lalat Di kandang jinak Kalau di dekat tidak lari Terus Dua Jinak Dia bisa dipanggil atau skill Terus yang ketiga Jinak ketika dipegang-pegang Di bagaimanapun Itu diam saja Jinak totalnya seperti itu Nah Ada beberapa macam Yang perlu kita pelajari teman-teman Burung yang jinak Itu kita gak bisa Maksakan Untuk ketiganya jinak Burung yang biasanya sudah freefly Itu saja Ada sesuatu hal yang Gak dia sukai Contohnya gak mau dilos punggung Seandainya nih Padahal waktu bayi ini Mau dilos punggungan Ketika sudah freefly Sudah usia muda Menyujudu dewasa Gak mau dia dilos punggung Kembali liar malah Ada Tapi dia skill freefly Ada juga burungnya skill trick Pandai Disuruh-suruh pandai Respon speed Respon ini itu Dipegang kakinya Atau kepalanya langsung marah Menyerang seakan-akan burung liar Nah Ada juga burung yang jinak Di Kita dekati di kandang Atau di tangkir-angkir Diam Gak lari-lari Tapi susah banget Diajak skill Disuruh respon gini itu Susah banget Nah Ada juga burung yang jinak total Dipegang-pegang Mau Diginikan mau Tapi skill Tapi trick Dan Burungnya sangat pandai Nah Itu sebenarnya Karakter dari masing-masing burung Teman-teman Kita Sebagai manusianya Itu gak bisa memaksakan Hewan ini harus kayak gini Hewan ini kayak segini Kita gak boleh gois Kita harus mengikuti Bagaimana kemauan dia Nah ketika kita didik burung dari liaran Seandainya ini Kita beli burung liar Burung apa aja Kita jinakin Setelah jinak Jinak itu dalam konteks awal dulu kan Kalau aku sih biasanya Jinaknya itu Goalsnya Tujuannya The skill Entah skill FTM bumerang Entah skill F Freefly Entah skill trick Tujuan aku kesana Nah Ketika burung itu sudah mencapai tujuan tersebut Tetapi pada kenyataan yang burung masih liar Kalau aku aku biarkan Karena tujuan kita Goals kita kesana Kita udah jinakin Berbulan-bulan Berminggu-minggu Tapi burung itu gak jinak Tapi kita bisa berhasil Melatih burung itu skill Ya sudah Kalau aku Seperti itu Gak tau lah Kalau untuk teman-teman gimana ya Kalau aku sih goalsnya seperti itu Karena aku gak mau maksa burung itu Jinak Sejinak-jinaknya sama aku Setidaknya burung itu sudah mau menuruti perintah kita Yang akan kita goalskan Ya sudah Dan aku gak mau lama Mungkin seminggu Dua minggu Atau satu bulan Paling lama Itu targetku Nah Mungkin beberapa orang di luar sana Pengennya burungnya jinak total Terus Apa namanya Di pegang sini Si anak mau Terus anteng di tangkering Terus Skill Gimana ya Gak sempatnya itu teman-teman Hanya seribu bareng satu Kalau ada seperti itu Teman-teman pun Rawat dari bayi Itu Pasti ada masanya Dia nakal Nah nanti mungkin di next video Kita akan bahas tentang Gimana karakter burung betit yang gano Si Kiki Sudah freefly Burung jinak dari bayi Tapi Sekarang Gila Kalau gigit berdarah Nah Kenapa seperti itu Padahal dia di lawan-lawan dari bayi Di next video nanti kita akan bahas Oke Nah Jadi beberapa hal tadi Yang Menjadi faktor Teman-teman dulu Goalsnya kemana dulu Kalau aku Goalsnya kesana Nah Berhubung Ini dengan Kes abang Deddy ini Katanya jinak total Tapi gak bisa anten Ini mungkin Teman-teman ya Punya Kes yang sama Langsung Tolos komentar di bawah Jadi nanti aku tau Berapa orang sih Yang punya kes seperti ini Banyak kah gitu Kalau banyak berarti mungkin Ada kesalahan disitu Kalau Menurutku Ini agak ambigu ya Agak susah juga dijawab Kenapa Karena Biasanya Yang sudah Pengalaman aku Jumpai Dan aku sering alami Ketika burung itu Jinak total Ya sudah Burung itu sudah Angkan Kayak gini Auto diam Mungkin Ada halnya Ketika dia menjauh Contohnya gini ya Meskipun dia bayi Begini kan Nah Nah Menjauh kan Dari sini Nah Takut-takut kan Nah Biasanya burung liar Yang dijinakin Ketika diajak Di tangkeringan Nah mungkin itu Ada salah satu hal Yang gak mau digitukan Jadi kalau mau dipegang Gitu Kaget Teman-teman Walau Ini sebenarnya burungnya Belum bayi kan Jinak tapi Masih kaget-kaget Nah Takut kan Ya pengennya teman-teman Dikinikan Mau Gini Didiamkan Gini Dipegang-pegang Diam Teman-teman Kayak gitu kan Tapi ada beberapa burung Yang karakternya Seperti itu Kalau Mungkin di next Apa ya Kayaknya Baru Dini Kan sudah Sering komunikasi Sama aku Mungkin nanti Aku Butuh lah Videonya Gimana Lari-larinya Padahal Dijinak total Ada tips Tersendiri Biar burung itu Tak lari-larian Nah Jadi gini kan Ketika teman-teman Punya case Yang sama Kayak Bang Deddy Ladian utama ini Pengennya Antang Ya kan Tangkeringan Gini Diam Terus Jinak total Teman-teman Teman-teman itu maunya Dimana dulu Di ruangankah Tempat hidup Dia kah Atau Di outdoor kah Nah Ada tiga Kalau yang pertama Teman-teman Di Di ruangan Itu Di ruangan Diajak main Seperti ini aja Habis itu Dimasukin kandang Atau gimana Nah yang kedua Tempat hidup Dia kah Maksudnya tempat hidup Dia kah itu gini Ya kita Kiburung tersebut Ya sudah Bulung itu Ditangkering aja Tanpa di kandang Cuma di rantai Nah atau Di outdoor Ketika teman-teman keluar Mungkin ditangkering Di outdoor kan Nah Disitu pengennya teman-teman Antangnya dimana dulu Berbeda Kenapa berbeda Burung Kalau di indoor itu Gimana ya Kontrolnya tena Teman-teman Dan kebanyakan sediam Nah Ketika di outdoor Itu berbeda Tiba-tiba Kadang langsung Dia pengen terbang Atau Melihat langit Melihat alam Dia pengen pergi Nah Kadang ada Kayak gitu Kadang ada Yang diam Nah jadi Tipsnya di air video ini Kalau teman-teman Pengen Burunya Anteng Latihlah burunya Dengan metode Lapar Nah Jadi Ketika teman-teman Ngasih makan Burunya Langsung saja Teman-teman tuh Kasih Ditangkeringan Ketika teman-teman Burunya diresponkan Sepet Itu lebih bagus Dispet Ditangkeringan Diajak gini Contohnya gini ya Diajak di tangan Seperti ini Kasih sepet Kan kasih makan Taruh tangkeringan lagi Terus kasih makan Terus Angkat lagi Kasih makan Sambil dipanggil-panggil Taruh tangkeringan lagi Kasih makan Nah mungkin Hal tersebut Ketika dilakukan Terus menerus Berulang-ulang Itu bisa membuat Burung teman-teman Lebih nyaman Ditangkeringan Dan lebih nyaman Ketika teman-teman dekati Nggak langsung kabur Kenapa Karena Burung tersebut kan Ketergantungan sama kita Butuh kita Dan burung tuh Tahu Kalau kita Ownernya yang akan Memberinya dia makan Nah Jadi disana Caranya Ya mungkin bisa diterapkan Teman-teman Dicoba aja dulu Di rumah Untuk Menjadikan Burung teman-teman Antang di tangkeringan Karena Pengalamanku itu Nggak pernah ada Burung yang sudah Jina Itu di tangkeringan Terbang-terbang Nggak ada Ya ada sesekali Itu karena Kenakalan dia Kita nggak bisa memaksakan Kadang dia pengen Terbang-terbang Kemanasan sayapnya Itu kadang Sampai jatuh Tangkeringan Sampai terjatuh Gini Sampai Kadang Terbawa beberapa meter Karena dia terbang Nah itu ada Itu kenakalan dia Ya kita harus memaklumi Namanya burung peret Burung cerdas juga Nah Hal tersebut Teman-teman harus dilakukan Terus-menerus Berulang-ulang Kenapa diulang-ulang Ya burung peret ini Dia akan pandai Dia akan tahu Dia akan cerdas Dia akan mengingat Apa yang Kita didikan Sama dia Apa yang akan kita Terapkan Latihan sama dia Banyak hal yang Menjadi bukti Bahwa burung peret itu Ingatannya itu kuat Teman-teman Aku aja sering Jinakin burung yang Dari liaran Dijinakin untuk Dilatih trik Seandainya Itu meskipun Tidak dilatih trik Selama 1-2 minggu Sampai sebulan Diulang lagi Di bulan diikutnya Dia masih ingat Skill yang pernah kita Ajarkan sama dia Itulah Kehebatan burung peret Kecerdasannya Dan tentunya Teman-teman juga Tidak boleh malas Untuk Ngajak main Swap langsung Dari tangan Dan kalau bisa Dispet Nah itu Karena berbeda teman-teman Kasarnya gini Ini menurut pandanganku ya Mungkin teman-teman punya Pandangan berbeda Ketika burung tersebut Dilatih untuk sepet Sama dilatih respon biji Itu ketergantungan burung Berbeda teman-teman Kasarnya itu Tidak ada Sepet itu di alam Tidak ada bubur itu di alam Tidak ada pentil itu di alam Nah ketika Teman-teman ngajari Burung itu Responnya biji Tapi ketika Nanti akan lepas Ya dia Bakal bisa survive Karena makan biji-bijian Dan dia lebih Bisa egois Pakanku Biji-bijian Pasti ada di alam Tapi kalau ketika Teman-teman Didiknya dengan sepet Itu kan Ketergantungan banget Untuk pakannya itu Dia harus sepet Dan harus di-owners Nah Itu menjadi salah satu tips Bagaimana cara Membuat burung lebih akrab Bagi teman-teman semua Oke Jadi kayak gitu aja Mungkin penjelasanku ini Di Bang Deddy Radian Utama Nanti bisa komunikasi Lebih lagi di Facebook Atau di Messenger Ya yang seperti biasanya Jadi teman-teman yang mungkin Ada pertanyaan lain Yang belum pernah aku Ada di videoku Yang belum pernah Aku jelasin Sebelumnya langsung Tulis komentar di bawah Sekarang juga Aku tunggu Dan Nanti kita akan bahas Di next video Sampai jumpa Dan Bye-bye Bye